Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di blog saya Konten kali ini saya di sore hari guys Di sore hari Ini gak jalan, ngeliat nih guys Eskalatornya gak jalan Dan di sore ini, di hari minggu sore malam Senin Akan menginformasikan tentang situasi kondisi ini setengah enam guys Dan bagaimana penumpang apakah ramai, seramai pagi Kita ikutin aja terus dengan Jena Tip Channel guys Ketan 17.52 guys, sudah ngejeng-jeng disana guys Ini banyak sekali penumpang tuh, bawa oleh-oleh Bawa koper dan sejuta kenangan di Bandung Raya ini guys Mereka membawa uang ke Bandung Raya dengan membeli oleh-oleh Makan, minum, dan banyak sekali yang diuntungkan dari sisi ekonomi-ekonomi kerajaan guys Alhamdulillah Saya atas nama warga Bandung Barat, orang padarang Terima kasih kepada tamu-tamu yang terhormat ini Baik dalam, maupun luar negeri Semoga semua uang yang dibelanjakan di Bandung Raya ini Dilibat gandakan, diganti oleh Allah SWT, Tuhan yang maesah Dan bisa kembali ke Bandung Raya ini Membawa keberkahan Untuk tungkar parkir, untuk tukang gojek, grep, taksi, wisata, dan sebagainya Pokoknya semua pihak untung guys dengan adanya kreatif sepat ini Untung benar Saya bukan pakar ekonomi, saya bukan S2, S3 Tetapi saya sudah bisa menghitung Bagaimana dulu kuliah menghitung tentang statistik Ini untung sekali guys Saya nanti akan wawancara beberapa tour and travel Tempat-tempat wisata bagaimana Dasarnya 2 bulan ini 3 bulan ini Dari Oktober, November, Desember, Januari ini Kemajuan Di bidang wisata guys Nah ini juga banyak yang bawa dus, makanan Ini kan dibelinya bukan oleh daun guys Tapi dengan uang Dia kan bawa uang dari Jakarta, dari dalam negeri, maupun luar negeri Oke guys tuh Oke guys kita lihat sisi sebelah sana guys Untuk keberangkatan G1246 1752 Tegaluar Tuhalim Dari Padlarang akan segera diberangkatkan guys Dan ini sebentar lagi Ini jam 6 kurang 12 menit guys Sebentar lagi akan sampai guys Itu dari mulai ujung sampai ujung penuh sekali Jadi guys penuh ya Jum lagi guys Oke penuh Penumpang guys ya Kangus baru tiba dari Tegaluar menuju Padlarang dan akan segera diberangkatkan Dengan nomor keberangkatan G1246 Jam 1752 Dari Padlarang Oke Kangus Walaupun capek tetap semangat Untuk membawa penumpang Dan bisa kembali lagi Para penumpang yang baik hati ini Kembali ke Bandung Raya Terima kasih para penumpang Dan selamat sampai tujuan Kembali lagi nanti Liburannya di Bandung Raya Oke guys Ini ada 8 gerbong Rangkaian Dan ini yang Kalau Berfungsi ini Bisa belakang bisa depan guys Keberangkatan jam 5.57 Sebentar lagi Sudah Akan tiba di Halim Sebentar lagi Yang Dari Halim Menuju Padlarang Akan tiba jam 18.07 Nomor keberangkatan G1245 Nah ini jam Baru menunjukkan jam 18 lebih 5 menit guys Tinggal 2 menit lagi Detik-detik kedatangan Kang Wus Dari Halim Menuju Padarang Sebentar lagi guys Sudah Tiba Selamat datang Kang Wus Kehujanan ya di jalan Baik-baik Sehat selalu ya Kang Wus Oke Kang Wus Tiba guys Kang Wus Dan apakah Pramugari yang buka Atau siapa Kita lihat Detik-detik Pramugari Membuka Oke guys Dengan Ucapkan Penumpang Yang kami Hormati Terima kasih Telah bersedia Pelakukan perjalanan Bersama kami Selamat datang Jam 6 Lebih 7 menit Tepat sekali Kehujanan Selamat datang Sehat selalu sebentar lagi azan maghrib guys dan di pintu apa di ruang tunggu keberangkatan juga sudah siap-siap guys setelah ini langsung ke setelah Halim datang dari padarang nanti disambung dari padarang ke Halim guys yang ini sudah berangkat guys menuju Tegaluar sebentar lagi Tegaluar Halim 1842 Halim Tegaluar 1922 guys dan terakhir 2102 bukan terakhir maksudnya sampai jam 9 malam guys guys untuk keberangkatan jam 1842 segera diberangkatkan menuju peron 2 dan ini jam 642 guys oke itu banyak sekali para penumpang yang saat ini sudah menuju oh ini eskalatornya tidak berfungsi guys dan semua naik tangga guys mungkin sedang perbaikan guys kita doakan semoga secepatnya karena kasihan guys bagi yang sudah tua yang sudah tulang keropos berangkali seperti saya usia lima tiga kalau naik tangga tuh sok rada jedar jedud guys gitu guys banyak sekali artis-artis yang datang guys yang dari dalam maupun luar negeri tidak bisa sebutkan satu persatu guys pokoknya Alhamdulillah kita sudah sudah punya kereta cepat ini Alhamdulillah guys berdampak pada ekonomi ini jam 1842 guys jadi kalau menghitung jam cuma tinggal dikurangi aja 18 kurangi 12 gitu jam 6 gitu ada yang menyebutkan dikomentar seperti di Jepang katanya eh percepatan yang naik penumpang memang betul betul sekali bahwa kita sudah maju dalam lalu lintas guys untuk dunia perhubungan sudah mempunyai peningkatan atau lompatan pembangunan guys the passengers train number g1250 depoite from tag thorn to korema will be doing ticket checks operation Terima kasih telah menonton! 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 Jadi Jakarta, Jakarta, Surabaya akan segera mudah-mudahan saja ya. Oh, mantap. Ini, ini Wong Kediri. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa channel Youtube Bandung Barat. Baru sekarang mau naik? Iya. Oke. Sekarang mau ke Jakarta dulu, langsung ke Kediri? Iya sih. Oh, enggak. Ada Jakartanya nih. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Oke tuh, banyak sekali yang dibeli oleh-oleh. Ini membawa dampak ya, kereta cepat itu terhadap para wisata, ekonomi, iya. Oke. Lebih cepat, ya setengah jamnya sekarang ya. Iya. Oke lah. Tapi udah nyampe. Baru, baru. Udah nyampe. Iya, baru duduk, udah nyampe. Iya, oke lah. Katanya berapa? Dua jam, tiga jam katanya. Dari, apa, ya itulah. Iya, satu jam. Bisa, kan nanti, ini 3.50, nanti ke Jakarta, Surabaya. Katanya 500 km per jam katanya. Lebih dasar lagi. Kita doakan aja ya. Nanti Jakarta, Surabaya, Bali. Nah oke. Ini izin masuk Genative Channel, Youtube. Nanti bisa dibuka ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Sukses ya, Bu, ya. Dek, semoga bahagia di Bandung. Barusan, jalan-jalan ke Bandung? Iya. Kota Bandung. Oke, oke. Tuh, masa orang kediri sudah kesini? Yang terkecepat, orang Bandung enggak? Oke, kebangetannya kalau enggak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah, jangan lupa, Genative Channel nanti ada. Oke guys, tuh, sudah saya wawancara betapa dasarnya. Itu orang kediri juga sudah memakai, mempergunakan kota cepat. Dan ini guys, tuh, para penumpang sudah naik menuju peron dua. Dan saat ini juga akan bergabung nanti dengan di sisi sebelah utara. Dan ini banyak sekali yang mereka bawa oleh-oleh. Dan inilah situasi terkini. Ini waktu saya jam setengah tujuh mungkin gitu guys ya. Setengah tujuh lebih. Nanti jam 19.42 akan saya berangkatkan guys. Penumpang yang kami hormat. Pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat. Lomot. Satu, dua, lima, kosong. Lomot. Satu, dua, lima, kosong. Lomot. 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 Nah ini bagus sekali budaya antri ini. Sangat perlu ditingkatkan di Indonesia guys. Dan Alhamdulillah. Nanti jam 18.42 Tegaluar Halim akan segera diberangkatkan. Nanti setelah itu Halim Tegaluar 19.22. Oke kita lihat di sebelakang saya. Penumpang penuh sekali untuk minggu malam Senin ini guys. Oke guys. Untuk keberangkatan G1250. 18.42 sudah tiba di sisi peron dua. Di sebelah utara guys. Oke selamat jalan para penumpang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Dan mereka lah adalah para pelaku yang membangun Indonesia. Yang memberikan kontribusi berupa depisa buat negara ini. Buat daerah. Dan inilah kesempatan yang baik untuk berwisata di Bandung Raya. Ini yang belum masuk sudah berada di luar. Yang ke toilet dulu. Yang mau makan dulu. Dan ini guys tuh. Para penumpang masih banyak sekali guys. Yang mau check in guys. Ini juga tuh. Masih banyak guys. Di ini. Di dalam guys. Yang mau berangkat. Ini baru setengah tujuh guys. Masih ada waktu sampai jam sembilan malam. Oke. Mohon maaf guys ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemiksa semua. Ada yang tak retak. Semua juga tuh. Para penumpang di hari Minggu malam Senin ini. Berjubah gue sampai. Wah pokoknya mah mantep guys. Untuk kereta cepat Indonesia ini. Oke teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Atenasih bapak ibu saudara sudah menonton video saya. Dan tak lupa selalu sehat. Selalu makan yang bergiji. Yang bervitamin agar kita selalu fit di dalam aktivitas. Selamat libur dan besok kembali bekerja. Dan malam Senin ini adalah malam yang selalu berharap. Percepat ini selalu meningkat penumpangnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Kemedialinnya baik Facebook, Instagram, maupun grup kalian agar Indonesia punya kata cepat. Terima kasih. Jangan di skip iklannya agar saya cepat gajah dari Youtube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.